Halo, bersama saya Agung Riyadi, kita belajar di pelajarsi.com Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai looping atau perulangan dengan menggunakan do while Berbeda dengan while, do while, menjalankan looping dulu, baru pemeriksaan Sedangkan while, memeriksa dulu, lalu looping Oke, langsung saja saya berikan contoh untuk penggunaan do, walk, dan while Untuk menulis do, kita tulis seperti ini Artinya yang akan di dalam do itu adalah melakukan perulangan Misalkan yang diulang adalah console, write line, abcd Lalu saya kasih nomor di sini A, dimulai dari 1 Lalu, kalau tanpa while, do tidak mungkin bisa dilakukan Oleh karena itu, kita tutup dengan menggunakan while Misalkan A kurang dari 20 Lalu A-nya bertambah Oke, kita lihat di sini Kita melakukan perulangan terlebih dahulu Tidak peduli A-nya benar atau salah Oke, lalu A-nya dicetak Setelah dicetak, A-nya dicumlakan Kemudian dilakukan pemeriksaan Saat A kurang dari 20, maka dia akan looping lagi Kalau benar Jika A ini benar kurang dari 20, maka akan looping kembali Jika A lebih dari 20, maka akan stop proses ke bawah Kita coba kita compile Hasilnya adalah seperti ini A dimulai dari 1 hingga A-nya 19 Apa bedanya dengan menggunakan while Kita tulis sini While A kurang dari 20 Kita set A-nya 1 terlebih dahulu Lalu kita cek Biar lebih mudah 10 saja 10 Kemudian kita buat perbedaan Line Kita bedakan ya Dengan garis Lalu disini Kita gunakan while Dengan konsol yang serupa Tapi tak sama di stringnya Seperti ini Jika A-nya 1 Kemudian B kurang dari 10 Lalu kita restart lagi A-nya 1 Kurang dari 10 Hasilnya Maaf Ada yang Kurang Errorgy Tepi Tepi Compile Hasilnya Seperti ini ABCD E Kemudian Nah sekilas tidak ada bedanya Jadi Menghasilkan Antara perbedaan 2 dan 2 Ini menghasilkan Nilai sama-sama Besar Lalu Jika kita ubah batasnya menjadi 21 Dan disini 21 Awalnya adalah 21 Maka disini akan terlihat perbedaannya Karena A ini Kurang dari 10 Nah oke Nah tidak ada lagi Karena kurang dari 20 Karena kurang dari 10 Lalu Pertamanya ada 21 Maka Yang dikerjakan Hanya menggunakan Do While Sedangkan while Tidak dikerjakan Kenapa? Karena Saat Kita menggunakan Do while A sama dengan 21 Ini Akan selalu diproses Terlebih dahulu Tanpa mengecek Dia benar Atau Salah Setelah Dikerjakan 21 ABCDE Lalu Dijumlahkan Lalu Dicek Apakah benar Jika salah Maka tidak ada looping Nah sebaliknya Jika menggunakan while A21 Dicek terlebih dahulu Karena disini Dicek terlebih dahulu Akhirnya salah Maka proses dalamnya Tidak dilanjutkan Mainkan Langsung lewat ke bawah Sehingga hasilnya hanya Mencetak Do while Yang pertama kali Nah Itulah bedanya Antara Do while Dengan While Suatu saat nanti Kalian akan mengalami Seperti ini Seperti ini Kalian akan Membutuhkan Do while Daripada while Atau sebaliknya Sekian Pembahasan dari saya Mengenai do while Dan perbedaan Looping dengan Menggunakan Do while Dan while Terima kasih Terima kasih Terima kasih